Hai nah nanas yang sudah dikupas ini tinggal enggak usah dikak dibuang ya engan mustinya diparut ya karena kenapa arti parut soalnya kalau di blender terlalu lemes ya nanti-nanti selatnya kurang gitu nanasnya lalu di apinya kalau awal-awal enggak apa-apa besar ya atur pengapiannya stabil nah siapkan gula 1 kg gula putih ya setelah udah agak matang airnya mengurang sedikit nah jangan lupa pakainya Teplon ya biar enggak nempel dan nasinya lebih bagus ya enggak cepet kering gitu enggak cepat matang gosong sepatulanya menggunakan kayu yang bagus ya berbahan kayu biar sampai mengering airnya sampai habis jangan lupa apinya diatur dan kalau menggunakan bahan dari aluminium biasanya cepat matang dan gosong nanti matangnya separoh-separoh ya kadang nempel juga di ini ya soalnya ada gula ya nangis semuanya kalau pakai teplon kan enggak dia nggak nempel dan mbak ini juga pakai menggunakan kayu ya sepatulanya ya jadi original organik air kan sampai mengering lalu kalau sudah mengering ditambahkan gula 1 kg ya kurang lebih gula putih yang kualitas bagus lalu diaduk sampai rata ya biar manisnya merata biarkan sampai mengering terus nah seperti ini asli original wanginya bau kalau udah mulai mengering sepertinya kalau dedikasi gula dengan mulai kelihatan ini seperti selain anas asli original asli bentar lagi ya berapa menit lagi panah jadi bening nih ya aromanya original wangi ih bener di sana terus tahan lama ini original pengawetnya semakanya gula V hai 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 sampai mengering airnya sampai habis kurang lebih 1 jam ya 1 jam setengah kurang lebih 1 jam setengah sehingga seperti ini sampai mengering gini nih sampai airnya sampai habis bukannya nung bahannya jangan sampai pakai stainless ya harus pakai teplonnya gini ya jadi dia nggak nempel selainnya nggak nempel sampai airnya habis sampai mengering baru diangkat masih ada nih airnya dikit-dikit udah warnanya berubah kuning ke coklat-coklatan nah ini proses pematangan proses pematangan paling tinggal nunggu beberapa menit lagi ya beberapa menit lagi nih matang nih benar-benar ketok ini ya matang sampai 1 jam setengah ya kurang lebih ternyata proses bikin selain nastar itu sangat memakan waktu ya kalau ingin menghasilkan selain nastar yang sempurna yang bagus yang kualitas oke yang kualitasnya bagus bisa tahan lama dan tidak cepat berjamur ya kita butuh waktu yang sangat lama ya kurang lebih 1 jam setengah ya sampai proses pematangan original mantap selain berkelasnya siap untuk bisa dikan siap untuk diangkat dan matang benar-benar habis airnya menemang ring nanasnya ini 8 buji ya 6 ya nanasnya 6 biji ya nanasnya 6 biji kurang lebih setengah kilo 3 kilo 3 kilo 3 kilo lah jadi setelah udah jadi selain nastar ini kurang lebih jadi 1 kilo setengah nanasnya 6 itu kalau setengah kilo 3 kilo nah jadi ininya ternyata 1 kilo setengah atau 2 kilo kurang lebih jadi 2 kilo ini selainnya jadi 2 kilo dan bilanya cukup 1 kilo 1 kilo 1 kilo 2ali 2 kilo